Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pemirsa TVRI Jambi, dimanapun Anda berada. Selanjutnya bersama saya Donny Yusra dalam program Apa Kabar Jambi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa New Normal sudah berjalan dan sudah diberlakukan. Dalam artian segala kegiatan masyarakat kembali diupayakan untuk dilakukan secara normal. Begitu juga dalam aspek sektor usaha, bidang perdagangan dan jasa tentunya. Dan dalam hal ini tentu banyak protokol-protokol yang harus disesuaikan dan juga pelayanan-pelayanan yang juga harus disesuaikan di tengah COVID-19 ini. Dimana ekonomi juga harus terus berjalan dan juga protokol COVID-19 juga harus selalu diperhatikan. Dan untuk memasalah tersebut telah hadir bersama kita, dua narasumber yang akan berdialog dan berdiskusi bersama kita. Yang pertama telah hadir Bapak Deddy Warja, Ketua Bidang COVID-19 PHNI Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bagaimana keadaan perhotelan hari ini, Pak? Alhamdulillah semenjak ada, khususnya di Kota Jambi, adanya perlakuan relaksasi dengan perwal nomor 21 tahun 2020. Alhamdulillah sudah mulai meningkat. Sudah mulai meningkat ya. Dan tentu itu akan kita bahas nanti dalam biar-biar kita, Pak. Baik. Yang kedua telah hadir bersama kita, Bapak Dr. Sudirman. Boleh merupakan pengamat ekonomi dari Universitas Batang Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Kegiatan perkulian gimana, Pak? Ya, sekarang masih daring. Masih daring, ya? Iya. Dan kayak apa, apa satu semester ke depan akan daring atau apa? Masih juga. Ini juga pesan dari Mas... Menteri. Mas Menteri. Ya, kita untuk semester, gak salah kita ke depan tetap masih daring. Tetap daring, ya? Alasannya, Universitas mampu untuk melaksanakan hal itu. Dan tentu perlu perjamanan juga untuk pendidikan di bawahnya juga. Dan sebagainya. Baik, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi bersama dua narasumber kita sehubungan dengan protokol COVID-19 di dalam pertengahan tatanan baru produktif dan aman COVID-19 tentunya. Baik, sebelum ke Dr. Sudirman. Saya mau bicara dulu dengan Pak Deddy. Konsep ini kondisi seperti apa hari ini? Nah, tentu dampak COVID ini luas sekali, Pak. Mulai dari ya, pendidikan tadi. Pak Sudirman juga mengalami akhirnya ya kuliah daring. Tidak sedikit juga, akhirnya juga sebenarnya kalau dalam aspek pendidikan, tidak sedikit juga pro-kontra muncul. Ada protes yang mengatakan ya, ini berbiaya mahal lah pendidikan dengan konsep seperti ini dan sebagainya. Apalagi kesiapan teknologi kita juga masih menjadi tanda tanya. Nah, dalam konteks dampak terhadap sektor usaha ini, khususnya perhotelan dan restoran sendiri, seperti apa, Pak? Dampaknya? Kalau kita bicara untuk dampak, daripada COVID-19 ini, ya mungkin kita sama-sama mengetahui ya. Sektor pariwisata pasti sangat-sangat kena dampaknya. Perhotelan dan restoran adalah salah satu bagian dari pariwisata. Karena cantolan awalnya diada di pariwisata? Ya, benar. Justru itu. Karena kita mengalami hal gratis banget, itu dari segi akutensi ya. Di hotel, tingkat unian sangat-sangat menurun. Pada awal bulan pertama di saat pandemi kemarin, itu tingkat unian itu 5% sampai 20%. Dari biasanya? Dari biasanya. Artinya harus? 5% itu kecil banget? Sangat kecil, Pak. Sangat kecil banget. Sampai-sampai kita juga ya biaya operasional ya. Biaya operasional yang akan kena dampaknya. Ya, kita mungkin memutar strategi ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin dengan memperkerjakan karyawan kita, rolling, bergantian, sebagian dirumahkan dulu, ya untuk memutus rantai juga. Rantai peredaran daripada COVID-19 itu. Nah, tapi kan bicara sebelum saya ke dokter Sudirman, bicara, ya bisa kita kan biaya-biaya yang diperlukan untuk operasional hotel ya. Tapi kan ini bukan cuma sebatas kita berbicara bagaimana tetap membayar karyawan dan sebagainya. Tapi kan biaya-biaya operasional lain, perawatan dan sebagainya kan juga harus berjalan, Pak. Dengan tingkat kunian cuma 5 persen seperti itu, bukankah ini, ya logika masyarakat tentu ini sangat luar biasa, Pak Dampal. Kita kembali lagi kepada dunia usahanya sendiri. Kita akan mencoba mencari strategi-strategi gimana untuk saving ya, Pak ya. Itu pasti kita akan berpikir gitu, wah untuk saving bagaimana. Ya mungkin daripada 8 floor misalnya, atau 7 floor hotel tersebut, mungkin 2 yang diaktifkan, atau 1 floor yang diaktifkan. Elektrik-elektrik yang memang sudah tidak difungsikan, ya dimatikan dulu. Saving, Pak. Saving seperti itu. Tapi tentu kita tidak berharap ini berkepanjangan tentunya, Pak. Ya, mudah-mudahan. Baik, saya ke Pak Dr. Sudirman. Ya, dampaknya salah satu, Pak, juga terhadap rakyat hari ini yang tidak sedikit. Rakyat yang juga merasakan ya dampak dari ekonomi dan sekalipun pemerintah sudah memberikan beberapa macam bantuan lah. Mulai dari BLT, BST, dan juga bantuan-bantuan khusus COVID juga mulai dari, sehingga sampai ke dana desa juga dialokasikan untuk itu. Tapi ya, yang namanya, apa namanya, dampak terhadap ekonomi lainnya di selat ketara juga ya. Apalagi ya, usaha kecil. Kalau sekalipun kita bukan bermaksud untuk mengkomperkan usaha perotelan dengan usaha kecil masyarakat ya. Tapi dampaknya terhadap usaha rakyat, menurut Anda sejauh mana sih, kalau menurut Anda? Iya. Kalau kita berbicara masalah wabah virus corona ini, ini kan adalah bencana dunia. Iya. Bencana dunia ini, awalnya kalau saya perhatikan, kita kaget. Sehingga kita nggak siap gitu. Iya. Nah, oleh sebab itu... Dan bahkan pemerintah di awal sumpah mengatakan ya kita aman-aman aja. Biasa aman-aman aja. Nah, makanya ketika pemerintah sudah merasa aman, masyarakat apalagi gitu. Nah, masalahnya untuk acuan kita kan pemerintah di sini. Karena decision-maker-nya pemerintah di sini. Karena ketidaksiapan masyarakat kita, COVID ini menjangkau ke semua lini, leading sector yang ada di dunia ini. Semua sektor? Semua sektor. Nah, jadi dampaknya COVID ini kepada semua lini sektor. Nah, salah satu yang disampaikan tadi terhadap protelan, dunia pendidikan, UMKM. Apalagi UMKM, sektor real kita nggak jalan. Kenapa tidak jalan sektor real kita? Investasi nggak ada. Orang tidak berani berinvestasi mengambil risiko terlalu besar. Orang juga seterusnya, jangan-jangan investor juga di tengah-tengahnya. Pasti. Iya, pasti itu. Karena apa? PMA kita itu besar. Anda ingin mengatakan kita tergantung kepada penanaman modal asing? Pasti. Iya. Sebagian besar, ketergantung sektor-sektor kita terhadap investasi asing itu sangat besar. Makanya terganggu sektor real kita. Apalagi UMKM. UMKM itu kalau kita melihat di Indonesia, di provinsi Jambi pada khususnya. Jambi saat ini UMKM kita, contohnya di kota Jambi, itu hanya berada pada sektor kuliner. Iya, kebanyakan seperti itu. Makanya untuk di sektor kuliner itu, itu di dalam pembentukan produk domestik regional beruntung, kita nggak kelihatan itu. Makanya ketika ada problem ini, ini sangat berdampak sekali. Karena untuk memenuhi satu kebutuhan pada subsektor itu, berapa besar investasi yang perlu kita gunakan. Makanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah, salah satu adalah refocusing anggaran ini. Dan ini tidak bisa menjangka kepada semua lini yang terdampak oleh COVID ini. Dan tidak banyak juga kalau kita perhatikan yang dialokasikan untuk relaksasi ekonomi. Iya, salah satunya itu. Nah, kalau tadi Anda mengatakan bahwa, ya khususnya dari kota Jambi, akhirnya mungkin secara nasional lah kita mengatakan bahwa, tadi Anda mengatakan ketergantungan kita terhadap penanaman modal asing juga sangat tinggi. Karena daerah investment dan sebagainya itu kan sangat tinggi. Nah, tapi kalau lebih jauh lagi kita melihat ya dampaknya itu, bukan cuma, artinya sektor usaha besar dan kecil terpengaruh. Apa itu yang Anda mengatakan? Iya, salah itu. Jadi dampak dari COVID ini kepada semua lini sektor. Salah satunya usaha besar dan usaha kecil. Kalau pelaku ekonomi ini, kita ketahui ada pemerintah, ada perusahaan, ada masyarakat di sini. Mata rantainya ke sini, kalau siklusnya ini tidak jalan, sektor real kita tidak akan jalan. Kalau sektor real kita tidak jalan, pengangguran besar-besaran. Kalau pengangguran kita besar-besaran, angka kejahatan akan besar-besaran. Dampaknya akan kemana? Dampaknya itu, tingginya angka kejahatan itu disebabkan angka pengangguran yang sangat besar. Yang disebabkan sektor real kita tidak jalan. Tidak jalan, baik. Lengkap ya. Dan Pak Deddy, Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih, Pemirsa. Nah, sektor kita lebih besar kuliner, sekalipun kita berbicara dalam konteksnya ya mungkin ada yang usaha kecil dan usaha besar tentunya. Tapi tidak-tidaknya masyarakat Jambi bisa mengatakan sepanjang jalan Jambi ini isinya kuliner lah gitu ya. Kuliner lah begitu. Nah, tapi dalam aspek ya usaha-usaha yang bergerak di bidang perhotelan dan restoran juga tentunya, yang mempekerjakan karyawan yang tentu di situ juga bukan cuma di satu sisi saja kita melihat di mana, bagaimana perusahaan mempekerjakan karyawan, tapi bagaimana juga karyawan memiliki tanggung jawab atas penghidupannya sendiri sebenarnya, yang juga akhirnya menjadi dampak dari itu. Nah, kalau aspek keberanan karyawan itu sendiri, selama ini disiasati seperti apa, Pak? Ya, dikarenakan dampak COVID ini memang dasar ya, Pak. Memang dasar banget, bukan hanya di Jambianya, tapi seluruh dunia, Indonesia, khususnya kalau di Jambi, kita juga dari PHRI sebelum awal-awal juga udah berkomunikasi di forum maupun di grup kita ya, untuk bagaimana sih menyesiasi daripada pandemi kini. Nah, kita juga untuk strategi untuk mengatasi daripada karyawan tersebut, karena permintaan juga dikit, ya kupensi juga tidak banyak ya, mau tidak mau kita pakai strategi, yaitu kita rumahkan. Dalam arti kata bukan PHK ya, tetapi dirumahkan. Kenapa kita harus dirumahkan? Ya, kita juga melihat situasi usaha juga cuma hanya 5-10 persen, sebanding kebanyakan karyawannya daripada tamunya. Mau tidak mau ya kita akan membagi, membagi dua, rolling, sistem rolling. Salah satu contoh, seperti 15 hari kerja, 15 hari libur, gitu. Walaupun dalam konteksnya, kita kalau mau diikutin, kita tidak sanggup untuk menjalankan operasi usaha ini, karena biayanya terlalu tinggi ya Pak Sebiliman, biaya operasional terlalu tinggi. Nah, kita tahu sendiri, di dalam satu usaha itu, apalagi perusahaan seperti perhotelan, biaya paling tinggi biaya operasional adalah payroll. Payroll ya Pak, itu paling tinggi. Soalnya kita untuk menyiasati, ya kita rolling, 15 hari kerja, 15 hari libur. Nah, kalau hari ini dengan sudah mulai di? Alhamdulillah, perlahan-lahan, jam kerjanya kita sudah mulai masukin lagi. Tapi tidak semua, belum semua. Karena kan kita di kota Jambi khususnya, ini baru relaksasi. Baru relaksasi, belum ke arah normal. Arah non-normalnya belum. Bagaimana untuk menghadapi new normal ini, dibutuhkanlah relaksasi ini. Sektor-sektor ekonomi, kehiburan. Hiburan sekarang sudah mulai dibuka. Kayak entertain karaoke, terus ada permainan anak-anak, sudah mulai. Sudah mulai dibuka, ya tapi tetap kita juga menyarankan kepada pengusaha, maupun restoran, hiburan, untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan tersebut. Tapi tidak ada yang berujung kepada misalnya, dalam artian bukan bahasa PHK lah, maksudnya perampingan karyawan gitu. Kalau perampingan sih saat ini, saya kontrol untuk di Provinsi Jambi belum. Belum ada ya. Karena COVID ini ya? Iya, karena COVID. Karena untuk dirumahkan, ya ada. Karena itu juga kita juga tidak semerta-merta kita mau langsung dirumahkan. Pasti kita juga ada acuan. Kita juga konsultasi sama Dinas Tenaga Kerja. Apa yang harus kita perbuat nih dengan situasi seperti ini. Inten kok, untuk dari PHRI sendiri, kebetulan juga kita dari PHRI juga membentuk tim gugus, Pak. Tim gugus PHRI untuk menghadapi pandemik ini. Semua informasi, perkembangan. Itu per provinsi membuat tim gugusnya? Iya, kami khususnya di Jambi, kami buat. Jadi untuk koordinasi antar hotel, mau melak, mau non-bintang, maupun bintang, semuanya kami bahas di sana. Dan laporan-laporannya mulai dari yang kita dengar, ada kartu prakerja. Nah, kami juga bantu, Pak. Tidak mau membantu dalam usaha kami sendiri. Tapi enggak, semua. Semua ini kami bantu. Nestoran dan hotel. Tapi sejauh ini sepanjang COVID tidak ada ya, apa namanya, ya bisa kita katakan ya keberatan dari karyawan sendiri atau semacam. Akhirnya, ya mungkin lebih jauh berujung kepada perselisian hubungan industrial begitu. Kembali lagi apa yang dikatakan Pak Sudirman tadi. Ini adalah wabah semua. Semua merasakan itu. Dunia. Iya kan? Indonesia. Jambi juga merasakan. Kita juga enggak bisa mau bilang apa lagi. Ya, inilah. Artinya pihak pengusaha juga sebenarnya tidak menginginkan itu. Benar. Ini kan dinamakan wabah. Iya kan? Wabah nasional. Dan kita juga ya harus ada kesepakatan bersama. Untuk menentukan hal tersebut, kita harus ada kesepakatan bersama dengan karyawan tersebut. Itulah tugas daripada manajemen usaha. Bagaimana nih bisa bersama-sama sama karyawannya untuk mengambil satu keputusan. Dan akhirnya keputusan-keputusan yang diambil belakangan hari memang merupakan keputusan bersama. Baik, saya ke Pak Sudirman. Ya, relaksasi bisa kita katakan sebagai suatu hal yang dilakukan sebenarnya agar nanti kita masuk kepada real new normal. Artinya tidak timbul suatu ibaratnya shock kondisi terhadap dunia usaha kita tentunya. Nah tentu, kembali lagi bukan berarti kita ingin membedakan usaha besar dan kecil. Tapi semua tentu harus punya konsep gitu. Terutama juga terhadap usaha-usaha kecil yang seperti Anda sampaikan tadi. Tidak sedikit kita melihat beberapa waktu yang lalu Kota Jambi lengang di sepanjang jalan. Dan sekarang sudah mulai buka lagi. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha kita dalam menghadapi ini Pak Sudirman? Iya. Jadi sebelum kita ke new normal itu, kita di Provinsi Janjim ini relaksasi dulu. Relaksasi itu artinya persiapan kita untuk menghadapi new normal. Untuk kegiatan unit usaha, yang perlu sekali kalau menurut saya, kita berdasarkan dengan teori-teori yang selama ini yang dilansirkan, pelaku usaha, baik UMKM, menengah, maupun usaha besar. Harus bisa membedakan mana kegiatan yang urgent dengan kegiatan yang tidak urgent. Memilah itu dulu? Iya, harus bisa memilahkan itu. Contoh, kegiatan-kegiatan yang menghabiskan biaya-biaya operasional yang tidak urgent. Liburan. Kegiatan... Family gathering. Nah, ini adalah satu kegiatan yang bisa menguras budget. Nah, harus bisa membedakan mana kegiatan-kegiatan yang urgent. Apalagi kalau UMKM itu. UMKM itu, topangnya itu untuk support dananya di UMKM itu, sebagian totalitasnya itu adalah dari pihak ketiga, pihak perbankan. Pihak perbankan, iya. Pastinya begitu. Sementara pihak perbankan di sini... Juga mengalami masalah yang sama. Mengalami masalah yang sama. Kenapa sumbernya omset pihak perbankan ini, kalau ada pembiayaan. Sementara selama COVID ini pembiayaan itu. Dan kalau tidak salah, belum berapa lama dulu, OJK juga mengeluarkan peraturan penundaan pembayaran ini dan sebagainya. Iya, itu. Nah, makanya jadi UMKM sendiri harus bisa membedakan mana kegiatan yang urgent. Selama ini, sebelum ada COVID, kita kembali ke belakang. Para UMKM kita, kegiatan usaha yang ia lakukan itu, bagaimana dia bisa menghabiskan? Bisa menghabiskan? Bisa menghabiskan modal. Sehingga dia di dalam pembiayaan untuk upah tenaga kerja, mereka abaikan itu. Nah, padahal upah tenaga kerja itu adalah biaya produksi. Iya. Modalnya itu sebagian besar dari pihak ketiga. Dan akhirnya semuanya di kondisi saat ini? Nah, pembiayaan nggak ada sekarang. Dan di saat harus memulai lagi, apa yang harus dilakukan akhirnya, Pak? Iya, itu. Jadi untuk UMKM, sekarang kita lihat di Provinsi Jambi pada khususnya, sudah mulai berangsur-angsur. Artinya mereka, polume penjualannya saat ini, kalau dibanding dengan polume penjualan sebelum COVID itu, itu jauh berbeda sekali. Artinya saat ini, para UMKM itu supaya bisa bertahan hidup. Itu dulu? Iya, itu dulu. Karena ini anomali, Pak. Kenapa saya katakan anomali di sini? Antara tuntutan sama kebutuhan, dia di sini berlawanan, Pak. Pemerintah satu sisi menetapkan bahwasannya kita harus patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, satu sisi masyarakat, kebutuhan itu, itu tidak bisa dipending, Pak. Apalagi kebutuhan, namanya kebutuhan primer itu. Sehingga tidak jarang kita lihat akhirnya bentrok antara kepentingan antara pedagang, kita katakan begitu, dengan akhirnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Iya. Karena kalau namanya kebutuhan primer itu, ada kebutuhan itu yang pada saat itu memang harus dipenuhi. Tidak bisa ditunda. Kalau kebutuhan sekunder, bisa kita tunda. Iya, misalnya beli pakaian baru. Iya, saya bisa tunda dulu. Hiburan itu, saya bisa tunda dulu. Nah, ini. Untuk bertahan hidup saja, itu sudah. Nah, tapi di saat, ya bisa kita katakan beginilah, beberapa bulan akhirnya, apa namanya, sektor usaha kecil kita tidak berjalan. Terus yang kedua, dalam artian ya, tadi Anda mengatakan ya, ketergantungan mereka terhadap sektor perbankan dan pembiayaan sangat tinggi. Dan sekarang harus memulai dengan bisa kita katakan, ya minus sekali dan minim sekali. Lalu, apa yang sebenarnya harus mereka fokuskan di awal? Tapi sebelum mana jawab, kita tahan dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena kami akan kembali setelah berikut ini. Terima kasih, Pemirsa, masih bersama kami dalam program untuk Mujami dan seperti biasa pada sisi ketiga, kami mengundang partisipasi Anda untuk berdialog interaktif bersama kami melalui line telpon 66385. Dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi, dapat menggunakan kode area 07-416-6385. Baik, saya ke Pak Deddy lagi. Pak Deddy, ya pajak tadi, seperti kita bahas di dalam berik tadi, pajak gitu. Pajak, ya tentu pihak hotel dan restoran juga tidak terlepas dari pajak. Dan salah satu penopang perekonomian dan keuangan negara dan daerah itu kan salah satunya pajak. Kalau tidak salah, Bapak waktu lalu, PHRI juga sempat meminta penurunan pajak gitu. Apapun dari itu, Pak? Benar sekali. Kita juga melalui PHRI Pusat maupun dari PHRI di Provinsi Jambi, juga melakukan pengajuan untuk pengurangan pajak. Awalnya kita juga, khususnya saya bicara untuk di kota Jambi, kota Jambi kita melalui ke Pemkot, kita mengajakan ke surat, provinsi juga kita kirimkan. Nah, Alhamdulillah juga kita lihat juga bijak juga ya, pemerintah kota. Sepertinya Pak Wahli juga memberikan suatu terobosan juga kepada kita untuk pembebasan pajak hotel dan restoran. Oh memang dibebaskan? Bebas, untuk selama dua bulan waktu itu. April dan Mei. Pada waktu itu, kita dikumpulkan dan disosialisasikan. Nah, tapi dalam arti kata, bukan tidak dilaporkan, tetap dilaporkan. Oh pajaknya, apa jumlah, reportnya tetap ada? Reportnya tetap, tapi teknisnya kan. Pajak penerimaan ini? Pajak penerimaan. Pajak penerimaan, ya. Kemudian, Apa jangan-jangan karena memang penerimaannya nihil Pak? Bisa jadi. Karena tadi ya Pak, ya. Penerimannya nggak ada. Nggak ada. Mau kita ini. Jadi setelah itu, kita juga berharap, udah masuk, ada peningkatan di kota Jambi bisnis, sudah mulai lihat, dikeluarkannya perwal, ya. Kita lihat juga, Pak, di kota Jambi, tim gugusnya, wali kota juga intent ya, untuk sosialisasi untuk masalah copit 19 ini, bagaimana sih untuk mengatasinya, gitu. Nah, sampai-sampai ada tim gugus, kita juga diskusi bagaimana cara untuk mengatasi ekonomi. Siang malam kita lihat sidak, ya, kan. Harus jam 9 malam, gitu, ekonomi. Jam 9 malam, warung gua pecah lele, lagi rame-rame, ya, Pak? Iya. Tapi ya bagaimana dia untuk memutus rantai tersebut. Nah, setelah dikeluarkan perwal itu, berarti kan perwal itu ekonomi memasuki ke relaksasi, ya. Iya. Mulai relaksasi, berarti udah mulai ekonomi, udah mulai tatanan baru, udah mulai kita arahkan ke sana. Nah, jadi dari pemerintah juga memberikan 50 persen, Pak. Untuk bulan... Oh, sudah ada keringan 50 persen. Iya, 50 persen. Dari pajak penghasilan itu. Kami dari pihak pengusaha, ya, sudah syukur Alhamdulillah, Pak. Sudah dibantu dengan hal tersebut. Di dua bulan pertama, sudah diberi kebebasan free. Di bulan ketiga ini, ya, dikasih 50 persen. Itu sudah sangat-sangat membantu di bidang usaha, gitu, Pak. Walaupun harapannya sih free lagi, Pak. Tapi kan kita, ya, sama-sama mengerti, ya, kan, untuk PAD-nya. Ya, mereka juga menghitung, Pak. Pajak dari pajak penghasilan itu. Berapa jumlah huninya? Sementara, demand kita terhadap usaha perhotelan itu menurun. Saat ini? Iya. Tapi jika seperti ini, itu kan satu aspek, Pak, ya. Perhotelan dan restoran. Tapi kan aspek pajak ini kan bisa kita katakan juga universal. Semua hal di negara kita ini kan dikenakan pajak, lalu kita katakan begitu. Dan sumber pendapatan daerah, pendapatan negara, itu dominan sekali pajak. Sedangkan negara dan daerah lah, khususnya hari ini. Kedepan juga masih sangat membutuhkan, dan bahkan di dalam era PBD kita juga sangat mengedapankan bagaimana penggenjutan pendapatan pajak kita untuk kebutuhan kita. Dan apalagi sudah terkuras ini keuangan negara dan daerah. Tapi jika sektor pajak ini diberikan keringan seperti itu, apakah juga dampaknya tidak kemana-mana juga nanti, Pak? Iya. Oke, jadi kalau kita berbicara pajak, secara agregatifnya, pajak itu kita ketahui bahwasannya, republik kita ini, kalau tidak ada pajak itu, pembangunan kita ini nggak ada. Nggak ada? Nggak ada pembangunan kita. Terlepas pajak apapun itu namanya? Terlepas pajak apapun namanya itu. Nah, jadi ketika di masa pandemi ini, pemerintah kota Jambi, dan kita khususnya sangat mengapresiasi, Pak, ya, dengan kebijakan pemerintah kota Jambi, ada pemotongan ini dari dua bulan pertama, Pak, ya, sampai dua bulan terakhir ini. Itu hampir empat bulan itu, Pak, ya. Ya, artinya ada keringanan yang diberikan kepada pihak perhotelan dan restoran ini. Walaupun permintaan terhadap perhotelan dan restoran ini kecil. Tapi dalam kondisi saat ini, dengan hal yang kecil itu, itu sangat membantu sekali terhadap biaya operasional untuk diperhotelan dan... Tapi dampaknya terhadap, artinya pendapatan negara, anggaran dari negara, alokasi anggaran negara dan daerah, tentu juga bukan cuma terhadap satu sektor saja. Artinya pendidikan juga dialokasikan dari sana. Apakah juga tidak akan berdampak terhadap kebijakan-kebijakan negara dan daerah lainnya nanti, Pak? Ya, jadi kan ini kan ada kewenangan itu kewenangan pemerintah daerah, ada kewenangan itu kewenangan pemerintah pusat. Nah, ketika itu kewenangan dari kewenangan pemerintah daerah, maka akan diambil oleh pemerintah daerah sendiri. Salah satu untuk pajak restoran. Ini khusus untuk PAD ini. Nah, di dalam perhitungannya, PAD itu yang diambil dari pajak restoran, berapa jumlah hunian yang ada di hotel itu sendiri. Ya, kalau begitu berarti apa namanya, ya tetap dampaknya pasti ada tentunya. Pasti, itu sudah pasti. Nah, kalau seperti itu artinya PAD kita berkurang. Berkurang. Jelas itu sudah berkurang. Tapi artinya juga pemerintah ke depan dalam penyusunan RAPBD lagi untuk tahun berikutnya juga harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi itu juga. Jadi, untuk rancangan untuk tahun berikutnya, melihat kondisi kita saat ini. Acuannya kan... Atau memang ke depan lebih misalnya, ya mungkin kita setelah dulu pembangunan infrastruktur gitu, tapi kita fokuskan dulu untuk pembangunan sektor ekonomi gitu. Sekarang infrastruktur itu kan banyak. Ya, sekarang infrastruktur yang mana yang harus kita perbaiki saat ini? Yang terdampak COVID ini kepada infrastruktur yang mana? Nah, jadi di dalam alokasi anggaran itu harus pas sekali. Nah, masyarakat. Contoh, kita di Pulau Sumatera ini dibandingkan dengan Pulau Jawa, itu dampak terhadap COVID-19 ini itu berbeda. Artinya apakah... Contoh, kalau di Kota Jambi, di Provinsi Jambi ini, sebagian besar ini penopang kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi pada sektor pertanian dan perkebunan itu. Banternya, perkebunan itu meskipun harganya murah, tapi dia masih bisa. Masih jalan. Masih bisa dimampakan untuk kebutuhan. Itu kalau mereka pada sektor perkebunan dan pertanian itu. Kalau mereka pada sektor industri, pada sektor industri itu dampaknya memang PHK itu. Nah, produksi tidak ada. Nah, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung itu. Mereka pada sektor industri mereka itu. Karena dominan mereka industri. Iya. Jadi mereka jelas sekali dampaknya dari COVID-19 ini. Produksi tidak ada, permintaan tidak ada. Permintaan tidak ada. Karena penawaran itu, ketika kita mensupply, itu jika permintaan. Orang akan merobah permintaan itu seiring kalau pendapatan. Pendapat kalau tidak ada, bagaimana dia merobah permintaannya. Sedangkan pendapatan masyarakat juga sedang di bawah sekali saat ini. Jelas, sudah pasti itu. Karena tidak ada produksi, makanya saya kata perlaku ekonomi di sini. Ada pemerintah, ada perusahaan, dan ada masyarakat. Ada masyarakat. Baik, saya ke Pak Deddy lagi. Pak Deddy, tadi kita bicara hotel. Tapi juga kita tidak dapat menyambingkan keberadaan restoran yang juga, apa namanya, menjabur sekali di Kota Jambi hari ini. Dan khususnya di Kota Jambi lah. Dan Provinsi Jambi tentunya. Mulai dari, ya, lagi-lagi skala-skalanya juga tentu bervariasi sekali. Nah, dalam konteks relaksasi dan juga protokol COVID tentunya. Tentu ini akan, contoh, di beberapa tempat tidak melayani makan di tempat, misalnya hanya melayani untuk di, apa, di packing, untuk dibawa pulang. Apakah nanti juga akan berdampak kepada, sejauh ini, apakah berdampak terhadap, apa namanya, jumlah pengunjung restoran juga sejauh ini? Pasti. Pasti jelas. Karena kan akan berbeda jika orang makan di tempat dengan dibawa pulang, ya, Pak. Pasti jelas. Lebih enak makan di tempat. Kalau makan di tempat, ada pajaknya di sana. Dan tentu seperti itu. Saya sebenarnya ingin mengatakan begitu. Ya, pasti ada dampaknya, Pak. Kita lihat juga, ya, banyak restoran-restoran yang kuliner-kuliner di Jambi, apalagi di jalan-jalan protokol, yang belum jarak dari 10 meter, sudah ada. Sudah ada restoran baru lagi. Restoran. Yang pada notabene-nya tadi, ya, kita balik lagi, biasanya pada waktu pandemik, di paling lama tutup jam 10, eh, jam 9, ya, Pak. Jam 9 malam, ya, Pak, ya. Sekarang dikasih kelonggaran, boleh sampai jam 9, sampai jam 11 malam, tapi jam 9 sampai jam 11 itu take away. Take away, ya. Iya. Nah, gitu juga. Begitu juga sama di hotel. Hotel juga punya restoran. Iya. Cuma ya, kita lihat restoran mana sih, hotel sekarang yang rela. Dampaknya apa? Orang juga takut sih, Pak. Ya, apalagi kumpul-kumpul orang juga. Nah, iya. Tapi kita juga di hotel, ya, selama saya bicarakan hotel, restoran-restoran-restoran, Insya Allah, selama ini sudah saya jalan, sudah saya keliling, semua sudah melakukan protokol kesehatan. Dan, apalagi kalau tidak salah itu, kalau biasa ya, di Kota Jambi, kalau hari-hari, ya, Pak Sudirman, kalau bulan puasa itu, setiap hari itu waiting list-nya panjang sekali buat buka bersama. Dan kemarin bisa kita katakan sepis sekali, Pak. Jadi. Ya, kalau buka bersama, biasanya sebenarnya itu pada bulan-bulan, di hotel, itu yang didaba-dabakan, Pak. Ya, satu bulan penuh, kita melayani masyarakat untuk buka bersama. Ya, tahun ini kita sedih sekali. Ke-10-nya kelihatan, Pak. Ke-10-nya kelihatan, Pak. Yang kita handalkan, wah, itu buka-buka puasa bersama, ternyata tidak boleh. Ya, memang sih momennya, ya, pas pada waktu dengan pandemi ini. Dan kita pun dari pihak pengusaha juga, restoran dan hotel juga menyadarilah. Kita juga tidak mau memaksa. Kita tidak mau memaksa, dengan adanya kita buka, malah bertambah. Ada kluster baru, kluster hotel, ya. Ada kluster baru, kluster hotel dan restoran, ya, kan. Nah, takutnya seperti itu. Maka kita juga menghimbau kepada anggota-anggota PRI juga, ikutilah protokol kesehatan yang ada. Walaupun kita menahan dirilah. Walaupun pada bulan itu memang, memang bulan yang kita... Biasanya bulan panen, ya. Bulan panen, ya. Bulan panen memang. Tapi ya, kita harus menahan diri. Tapi dengan protokol kesehatan yang sekarang, kapasiti yang daripada misalnya 100 orang, dikurangi 50 orang. Nah, ya, standar-standar pasti kita ikutin, Pak. Baik. Saya ke Pak Sudirman. Nah, memang kita belum nyonormal. Tapi nyonormal ini sepertinya akan di depan mata, lah. Kalau tidak ada kondisi, ya. Kita kan faktor X yang justru dilihat, dievaluasi dari kondisi ini ternyata tidak tepat lagi untuk nyonormal ke depan. Tapi mudah-mudahan harapan kita bisa, gitu. Tapi tentu ke depan dengan konsep begitu, misalnya, nyonormal dengan penyesuaian-penyesuaian protokol dan sebagainya. Apakah nanti juga akan berdampak dengan kebutuhan karyawan juga akan... Dalam artinya tidak akan sebanyak seperti dahulu dibutuhkan tenaga kerja manusia, gitu. Pasti. Permintaan jumlah tenaga kerja itu, kalau pasarnya menginginkan seperti itu. Pasar, segmentasi pasar, pasar itu tergantung dari permintaan. Di pasar itu. Pasar tenaga kerja itu, sebelum ada pandemi COVID ini, kita berbicara masalah pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja kita berbicara di sini skill. Sekarang, di masa pandemi ini, di pasar tenaga kerja itu, bukan masalah skill persoalannya. Karena permintaan terhadap itu tidak ada. Dan bahkan yang ada pun dirumahkan. Dirumahkan. Kenapa? Karena tidak ada proses produksi di sini. Kalau ke depan, di saat protokol-protokol seperti tadi, ya kita nggak tahu lah ke depan konsep untuk hotel dan restoran khususnya. Kedepan seperti apa diberlakukan ini oleh pihak ini. Pihak restoran mungkin bakalan lebih banyak delivery atau drive-thru, begitu. Tapi dalam kondisi seperti itu, apakah juga akan menurunkan kebutuhan atas tenaga kerja manusia? Tapi gini, Pak. Saya lihat daripada masa pandemi yang kita alami ini, kalau di usaha di perhotelan maupun restoran, kami itu mendapat pelajaran yang berarti, Pak. Bagaimana itu, Pak? Di sini ini kita mau menekankan lebih ke multitask, Pak. Betul, betul. Multitasking. Yang biasanya hanya satu pekerjaan dari pagi ke sore, hanya satu saja. Sekarang nggak. Mereka udah bisa. Mereka udah mendapat ilmu. Jadi ada pelajaran yang khusus yang kami dapat, oh seperti ini. Tapi apakah ke depan menjadi suatu akhirnya berujung kepada, ya ternyata setelah kita evaluasi, kita nggak butuh banyak lagi karyawan seperti biasa? Kalau saya mengambilnya, melihatnya begini, Pak. Malah jadi, karyawan kita malah jadi produktif dan memang... Dan justru, maksud Anda apakah justru mereka akan membuka usaha sendiri seperti itu? Bisa jadi. Karena mereka sudah punya skill lagi. Tidak masalah. Malah lebih bagus, ya, Pak. Kan begini, biasanya untuk mengatasi persoalan pembiayaan ini ada efisensi. Efisensi ini salah satu itu supaya karyawan ini bisa lebih produktif lagi di sini. Justru, kan? Itu membuat dia menjadi lebih produktif. Lebih produktif lagi. Selama ini, untuk di sektor rumah tangga, ketergantungan terhadap baby sister itu... Tinggi sekali. Itu sangat tinggi sekali. Sekarang bisa di handle sendiri. Dan sekarang bapak-bapak sudah pandai belanja. Nah, gitu. Jadi, untuk biaya ini bisa ter-cover. Satu. Yang terpenting lagi, kepada pelaku ekonomi, masyarakat salah satunya, harus bisa membedakan mana kebutuhan yang memang harus dipenuhkan pada saat itu. Dalam kondisi saat ini. Iya, untuk kondisi saat ini. Mana kebutuhan yang bisa kita pending dulu. Kenapa? Kita mengingat di kondisi, di era new normal nanti, kita harus punya power, Pak. Artinya juga kita harus bersiap? Iya, pasti. Kenapa saya katakan harus punya power? Karena ketika kita tidak punya power, kita terlindas sendiri. Dan tidak sedikit, tentu menurut Anda, usaha-usaha akan gulung tikar? Iya, akan gulung tikar. Nah, makanya persiapan itu dari sekarang kita sudah harus mempersiapkan hal itu. Dalam artian melakukan evaluasi dalam segala hal? Kita harus bisa membedakan dulu mana kebutuhan yang mesti harus dipenuhi kepada saat itu dan mana kebutuhan yang bisa kita hendak. Sehingga sampai kepada suatu kondisi di mana ekonomi kembali normal. Kembali normal lagi. Baik. Kalau saat ini kita jangan terlalu berspekulasi yang sangat ekstrim. Bahwa besok akan, yang jelas ke depan akan baik. Duga-duga. Iya. Jangan berspekulasi terlalu ekstrim saat ini. Atau justru kita berpikir, wah ke depan akan hancur-hancur, juga tidak perlu dilakukan. Betul. Baik, saya ke Pak Dedy lagi. Pak Dedy, ada masyarakat ini, ini masyarakat atensi dari masyarakat ini. Untuk pihak hotel dan restoran. Ada masyarakat, wah ini lama-lama bisa-bisa ini untuk biaya hotel dan juga untuk apa namanya harga-harga di restoran-restoran akan naik. Apakah itu yang akan diambil keputusan oleh pengusaha hotel dan restoran mungkin menaikkan tarif begitu? Kalau saya sih merasa tidak seperti itu. Tidak seperti itu? Tidak seperti itu. Kalaupun diambil... Hari ini terjadi kenaikan tarif atau penurunan harga? Malah kita menurunkan. Hari ini? Karena permintaan di Menda. Tidak ada. Tidak ada, berarti kita harus juga menurunkan, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Artinya masyarakat juga harus ikut, bukan ikut serta membantu, dalam artian ya ayolah kita sama-sama membangun ekonomi. Coba dilihat atau di-searching sekarang, hotel-hotel, restoran-restoran, promo. Semuanya promo. Semuanya promo. Promo paket sehat, paket apalagi, macam-macam paket lah yang ditawarkan. Kalau kita lihat daripada publish rate yang udah, yang ada, yang selama ini ada. Jauh sekali. Jauh. Jauh. Dan itu keuntungan hanya untuk menutup ya, operasional itu. Benar. Artinya, apakah dalam ini Pak Sudirman sebenarnya perlu usaha, dalam artian bukan berarti ya, ini hotel-restoran sudah menurunkan tarif nih, ayo, ayo ini masyarakat kembali aktifkan lagi kegiatan di hotel-restoran. Apakah maknanya seperti itu? Ya, maknanya perusahaan-perusahaan itu, dia mempunyai beberapa anak-anak perusahaan. Ada dalam kondisi seperti ini, contoh di perhotelan. Di perhotelan itu, penawaran kita itu sesuai dengan yang permintaan itu. Kalau tidak ada permintaan, penawaran kita nggak ada di sini. Makanya kita pilih dulu market segment kita. Nah, market segmentnya di sini. Tadi saya tertarik dengan statement Anda di awal, bahwa ada ketidaksiapan ini. Tapi kalau di saat kita berbicara dalam konsep itu, artinya, kalau di saat ketidaksiapan, artinya ke depan pemerintah juga harus bersiap-siap juga terhadap sesuatu itu. Tapi sebelum menajab, kita tahan dulu, karena kita akan break. Mirza, jangan kemana-mana, karena kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Terima kasih, Mirza, masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi. Di akhir acara, ingin disampaikan Pak Sudirman? Ya, terima kasih. Di sini kita berpesan kepada masyarakat, Provinsi Jambi khususnya. Di dalam kondisi wabah COVID-19 ini, kita menginginkan kepada masyarakat, di samping menjaga protokol kesehatan, kita juga harus bisa mengkvalifikasikan kebutuhan kita, mana yang kebutuhan yang mesti harus dipenuhi, dan mana yang kebutuhan yang bisa kita handle. Karena ini bermuara dari pendapatan. Ketika pendapatan kita tidak ada, akan berdampak kepada semua sektor-sektor yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Di akhir acara, Pak Deddy, apa yang ingin sampaikan? Ya, di dalam menghadapi tatanan baru ini, ya tetap kita mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Ya, untuk, ya memang untuk memutuskan mata rantai penyebaran yang lebih luas lagi. Nah, di dalam tatanan baru ini juga, apalagi dari dunia usaha, khususnya perhotelan, kita juga mengharapkan, apalagi khususnya Provinsi Jambi, dalam nye normal ini ya, sektor-sektor mungkin relaksasi untuk meeting, udah diperbolehkan juga. Karena itu harapan-harapan kita, ya meeting memang kita harapkan sekali itu. Karena kan kita lihat juga Provinsi Jambi ya, untuk di perhotelan baru ini kita dapat penanganan juara satu di Indonesia. Dan untuk di restoran juara tiga, khususnya di kota Jambi. Nah, harapan kami juga nantinya, ya kepada masyarakat, tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Deddy dan Dr. Sudirman dalam dialog apa kabar Jambi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kami bersama dua narasumber kami sehubungan dengan relaksasi ekonomi dan bagaimana konsepnya dalam menghadapi protokol COVID-19 di tengah dunia usaha yang harus kembali menggeliat. Artinya, mari sama-sama kita menjaga protokol ini dan sama-sama kita menggeliatkan lagi sektor ekonomi dan usaha kita demi kehidupan bersama. Saya di Indonesia undur diri, kita jumpa lagi dalam Apa kabar Jambi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.